Inna awwana bayti udia linnasina alladhi bibakkata mubarakan wahudan lil'alamin Ikut serta di dalam berkorban itu ada dua macam Ikut serta kepemilikan hewan korban Dan ikut serta dalam pahala Ikut serta dalam kepemilikan hewan korban Maksudnya adalah ketika orang tersebut berkorban Dia bayar uangnya Maka hewan tersebut menjadi miliknya Nanti akan berlaku bagi orang yang memiliki hewan korban tersebut hukum-hukum Di antaranya tidak boleh lagi nanti dia mencabut kukunya Memotong kukunya, memotong rambutnya ketika masuk 10 awal bulan Julhijjah Kenapa? Karena hewan tersebut sudah menjadi miliknya dan dia berkorban Ini disebut dengan kepemilikan Maka kepemilikan ini tidak boleh lebih Ontair tidak boleh lebih dari 7 orang Kalau kurang boleh Tapi kalau lebih tidak, tidak boleh Sapi pun demikian Tidak boleh lebih dari 7 Kurang boleh Orang berkorban 1 ekor sapi untuk 1 orang boleh Tetapi tidak boleh orang berkorban 1 ekor sapi 8, 8 orang Kemudian kambing hanya 1, 1 orang Tidak boleh lebih, kepemilikannya Ini ikut serta dalam kepemilikan Yang kedua, ikut serta dalam pahala Ikut serta dalam pahala ini tidak ada batasan orangnya Contoh Saya berkorban Saya berkorban seekor kambing Kemudian Saya yang membeli kambingnya Kemudian saya niatkan Pahalanya Untuk istri saya Untuk anak saya Untuk ayah saya Dan untuk ibu saya Boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah Tadi ustad dikatakan Kambing itu untuk satu orang Iya, untuk kepemilikan Ada pun pahala itu boleh dibagikan Keikutsertaan dalam pahala berkorban Seperti itu pula Ketika seorang itu berkorban sapi Berkorban ontah Walaupun dia tidak berkorban secara utuh Satu ekor sapi Dia bagi dari 7 jiwa Misalnya Sapi ini ada 7 orang berkorban Kemudian satu orang ini Berkorban Dia niatkan Bahawasanya untuk dia Istrinya Anaknya Dan keluarganya Boleh tidak? Boleh keikutsertaan dalam pahala Kenapa? Karena hal tersebut Pernah dicontohkan Oleh Nabi SAW Rasulullah SAW Pernah ketika menyembeli hewannya Beliau mengatakan Allahumma Tahib Ustadz Ulul ini jadi bingung Kalau keikutsertaan dalam pahala Siapa yang dilarang? Apakah semuanya dilarang? Nanti ketika mencukur tidak boleh Memotong kuku tidak boleh Apakah semuanya? Tidak Yang dilarang adalah Yang memiliki hewan korban Pertanyaannya Siapa yang memiliki hewan korban tersebut? Dia yang membeli hewan korban Atau dia memberikan uang kepada seseorang Kemudian dia katakan Berkorbanlah anda Ini uang untuk anda Maka orang yang menerima uang tersebut Dan dia berkorban untuknya Maka dialah yang memiliki hewan korban tersebut Contoh misalnya Ada seorang suami Mengasihkan uang kepada istrinya Ini saya kasihkan uang Nanti mau berkorban Ya Allah tidak berkorban Nah duit asal ikan berkorban Kemudian istrinya Bayar uang untuk korban Maka siapa yang memiliki hewan ini Adalah istrinya Bukan suaminya Suaminya disini hanya memberi Tetapi yang berkorban ini Pada hakikatnya ada siapa? Adalah istrinya Yang dilarang siapa? Yang dilarang adalah istrinya nanti Untuk memotong kuku Untuk memotong rambutnya Atau antum misalnya Punya Anak Kemudian Antum kasih anak-antum Ini uang Asal kamu nak Untuk berkorban Ya korban untukmu Dari abinya Ngasihkan uang Kemudian anaknya berkorban Yang dilarang siapa disini? Anaknya Bukan abah Abahnya Kenapa? Kenapa yang memiliki hewan korban ini Adalah ayah Adalah anak-anaknya Kemudian anak tersebut Ketika dia berkorban Kemudian dia niatkan Pahalanya itu Untuk ayahnya Ibunya Saudara-saudarinya Maka yang berlaku Larangan itu Hanya anak Anak ini Ada pun Orang yang ikut serta Dalam pahala Tidak berlaku Larangan Memotong Mencukur Dan seterusnya Baik Ustadz bagaimana Kalau seandainya Di kampung itu Biasanya Patungannya Lebih dari 7 ikung Untuk sapi Ya atau Satu keluarga Misalnya Di satu keluarga Misalnya ada 20 anggota keluarga Dan tidak ada Satupun yang sanggup Bayar 3 juta per orang Mereka bayar Seikhlasnya aja Ada yang bayar 100 ribu Ada yang bayar 500 ribu Ada yang bayar 1 juta Ada yang bayar 700 ribu Misalnya Akhirnya Kumpul 20 orang Baru bisa beli Seekor sapi Ini bagaimana hukumnya Boleh apa tidak demikian Maka pada asalnya Kepemilikan itu Harus 7 7 orang Tidak boleh kepemilikan itu Untuk 20 orang Terus bagaimana solusinya Solusinya adalah 13 orang tersebut 13 orang tersebut Dari 20 13 orang tersebut Dia harus menghadiahkan Kepada 7 Oh 7 orang Dia pilih 7 orang Yang memiliki hewan Korban ini Maka dia hadiahkan kepada 7 orang Dan 7 orang ini Dia mengikut sertakan 13 orang ini Dalam pahalanya Dalam Pahalanya Maka itu solusinya Yang kepemilikannya Cuma 7 orang Tapi ikut serta Dalam pahala ini Bisa lebih dari 7 7 orang Kemudian Ustaz Apakah boleh pula Kita mengikut sertakan Dalam pahala itu Orang yang meninggal Maka boleh Mengikut sertakan itu Orang yang meninggal Boleh Dan itu Dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W Di antara Hadis Yang saya bacakan tadi Nabi ketika berkorban Kata Nabi Ya Allah Terima lah ini Untuk Muhammad Nabi Muhammad Dan untuk keluarga Muhammad Di antara keluarga Nabi Itu ada yang sudah meninggal Yaitu istri beliau Khadijah Radiyallahu ta'ala anha Maka Nabi berkorban Untuk Khadijah Maka kata para ulama Boleh Ikut sertakan orang Yang sudah meninggal Di dalam Pahala berkorban anda Dan itu sunnahnya Ketika anda berkorban Maka anda ikut sertakan Keluarga anda Orang-orang terdekat anda Yang tidak bisa berkorban Kemudian Ustaz Kalau dijadikan tersendiri Tidak diikut sertakan Artinya Ada ayahnya meninggal Kemudian dia berkorban Untuk ayahnya Belikan hewan Untuk ayahnya Sudah meninggal Khusus Untuk ayahnya Boleh apa tidak Boleh Tetapi Abdulnya adalah Orang meninggal itu Dikutkan dengan hidup Kalau seandainya Anda ingin Berkorban juga Atau ingin bersedekah Untuk ayah anda Lebih baik Uangnya disedekahkan Diniatkan untuk sidin Tidak ditukarkan Hewan korban Karena Abdulnya Orang mati itu Diikutkan Dalam orang yang Hidup Kalau ditanya Boleh Boleh Tidak ada masalah Tetapi Abdulnya adalah Orang mati itu Diikutkan dengan Orang yang Hidup Baik Kemudian Kalau kita Paham ini Kalau kita Mengatakan Tidak diikut Sertakan dalam Pahala Ustaz Siapa saja Yang kita Ikut Sertakan Maka kata Para ulama Yang diikut Sertakan dalam Pahala itu Adalah Yang menjadi Tanggungan anda Dalam satu rumah Contoh Di dalam rumah itu Ada istri anda Ada anak anda Misalnya Kemudian Ada ibu anda Atau ayah anda Dalam satu rumah tersebut Dan anda orang yang Mampu Maka anda Ikut Sertakan mereka Sunnahnya Tetapi Jika seandainya Mereka pisah rumah Memiliki rumah Tersendiri Maka Abdulnya Masing-masing rumah Dia bekor Bekorban Misalnya Dia punya dua anak Anaknya Sudah berusaha Berusaha Maka Handaknya Anaknya Bekorban Sendih Sendiri Kalau seandainya Dia sudah tidak Di rumah Abi Abi dan Umiknya Maka Handaknya Dia bekorban Sendih Sendiri Taib Terima kasih